Menjelang bulan Ramadan, pasar sambas dipenuhi kerumunan masyarakat sambas yang ingin membeli untuk persiapan menyambut bulan puasa. Terlihat mulai ramai para penjual daging sapi maupun ayam di deretan jalan pasar sambas. Harga daging sapi maupun ayam masih dihargai normal, tapi tidak menutup kemungkinan akan adanya kenaikan harga kedepannya dalam menjelang Idul Fitri. Abdul Rahman menyampaikan bahwa harga daging ayam masih normal seperti biasa. Untuk harga ayam yang utuh masih tetap Rp38.000 per kilogram, sedangkan untuk potongan bagian daging ayam Rp45.000 per kilo. Namun dia menyebutkan kemungkinan akan ada kenaikan harga daging ayam menjelang Idul Fitri. Harga ayam sekarang yang bulatnya masih utuh, dia akan makan Rp1.000 sekilo. Kalau yang udah daging, macam ini daging Rp45.000 sekilonya. Untuk sementara sih belum ada kenaikannya. Tapi kalau untuk menjelang Idul Fitri, insyaallah ada kenaikannya. Karena dari harga bakan ada kenaikan Rp10.000 satu karung bakan. Kemungkinan nanti kalau menambut kebahan bisa sampai Rp50.000 per kilogram. CSM TV medahkannya.